Pemirsa, sekarang gerasnya lagi ada di depan rumah seorang host papan atas Indonesia yang konon katanya mereka belum follow-followan sama calon mantu. Nah, artinya apakah sebenarnya pernikahan ini direstui oleh beliau? Nah, ini dia. Pernikahan antara Gianni dan juga Janet, anak dari seorang Penny Rose. Sebenarnya Kak Ros nggak tau nih kalau misalnya kita datang ke sini. Karena dia taunya cuma kita ngirimin bunga tuh. Silahkan kalau tim Rumpi No Secret TransTV ngirim bunga buat pernikahan Gianni dan juga Janet. Tapi sekarang kita mau lihat ya bagaimana kelompokan mereka. Dan gue pengen tau sebenarnya udah dapet restu atau belum? Dan sebagian berpengalaman dalam kehidupan rumah tangga, sudah wajib dan seharusnya gue memberikan ujangan-ujangan indah sebelum Gianni melangkah ke jenjang lebih tinggi. Ujangan seperti apa yang akan gue kasih? Wah, rumahnya Kak Ros udah ramai nih Pemirsa. Eh, ada Kak Ros tuh disana. Aduh, ketahuan duluan deh. Padahal niatnya Gracia mau surprising Kak Ros. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo, Bu. Halo. Kak Ros mau mantu. Salam Corona. Oh iya, maaf ya. Halo, Bu. Soalnya kan dia baru ketemu sama calonnya ga enak loh. Oh iya. Aku bertanggung jawab. Aku bukan saatnya anda menanya pada saya. Mohon maaf, saya tuh seneng banget kalo Rupi tuh datengin temen-temen jomblo saya kemarin. Terus sebuah doa ya kan. Apalagi yang ini udah lebih deket dari yang kemarin itu si Chan Kelvin ya. Ini udah jelas ada sosoknya. Udah polo-poloan dulu. Atau siapa? Belom. Abisnya digembok, aku kan kalo liat dulu fitnya bagus ga? Di private. Kalo fitnya jelek ya aku ga mau polo. Sebenernya kira-kira kenapa di private sih? Nah, kayaknya supaya aku ga polo ya. Ibu, Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Udah banyak kerak dong. Ini udah berubah 45 derajat. Ibu, jadi Ibu bakalan punya cucu-cucu blasteran apa gimana? Ya Allah. Kenapa jadi sih? Kenapa gue sih? Jadi Ibu tetep kena katanya. Jadi nangis tadi kemarin malu nangis? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ya dinangisin apa? Ya sedih. Ya dinangisin itu. Kata-kata apa? Kata-kata apa yang paling dipintai? Kan kemarin itu pas pengajian. Tuh kan anakku. Tuh kan memberikan lengkapan. Apa yang terkesan dalam kehidupannya. Ya sedih lah. Gimana sih? Mana sih Ibu? Ibu pasti tau lah Bu ya perasaannya. Oh kalo dia mah nangis mulloh emang. Dia gak ada apa-apa juga nangis. Dan dia membukapin. Kalau perasaannya kayak Ibu lu yakin perasaannya kayak Ibu lu. Enggak, gua gak mau juga perasaannya kayak Ibu lu. Terutama di saat itu... Tangan! Eh, seperti itu lo tau kan? Gue dateng kesini tujuannya apa? Gue ingin kasih wejangan sama anak lo Sebagai orang yang berpengalaman dalam rumah tangga Karena biasanya kalo orang tua yang ngasih wejangan, anak aku gak mau denger Harus temen, harus sebaya yang ngasih wejangan Tapi gue seneng sih kalo lo yang ngasih wejangan Karena lo sudah makan asam garam Itu asam banget Itu garam asinanya gak berhasil Jadi pahit ya, banyakan ya Jadi kamu lebih tau dunia ini lebih banyak Maksudnya terserah ini ada contohnya Coba aku pengen denger dulu apa yang mau kamu mencari Gak usah rumahnya pengen tau kan, ini kan se-pren Sesama-pren tuh lo mau hampir ke atas Nah ini nih yang paling ditunggu-tunggu Setiap kali Gracia ngeliat ada calon pengantin Rasanya dia pengen ngasih wejangan terus pemirsa Ya maklum lah Mungkin karena Gracia udah berpengalaman banget kali ya Sedang aku tuh liat ibu-ibu yang satu ini repot banget ya kan Semuanya dia, ibu kreatifnya mana yang dibantuin Talent ibu mana Aku harus memberikan rejangan pada dia, karena itu adalah misiku Sebagai calon pengantin Dan gue udah pernah jadi pengantin Gue mau kasih tau ujangan ujangan yang indah Oke baik, gimana tuh? Wah ditutup lagi tuh mamanya Jangan panik Tenang Ambil nafas Pertanyaan gue cuma satu Gue yakin Loh iya dong Kalo yakin Kalo yakin mah gue dukung Insya Allah yakin Alhamdulillah yakin sampai sekarang Gak soalnya kalo ada keraguan dikit aja Oh gak Ikutin keraguannya Kayaknya Kayak gue Waduh Waduh Saya waktu itu juga yakin banget Tiba-tiba kamu bisa tiba Nah mendingan ikutin kayaknya Apalagi kalo ada perhara-perhara Yang intens banget gitu ya Wah itu Apalagi kalo misalnya kadang-kadang perhara gak keliatan Tiba-tiba ada Itu siapa yang punya saya? Kayaknya itu saya Apa sih yang bikin yakin apa? Yang bikin yakin apa? Karena salah satu orang yang paling nyambung sama saya Aku dulu gitu Visi-visinya sama Aku dulu juga begitu Tapi ini ikatan batinnya deket banget Nah kalo ini nih Dari 1 sampai 100 Keyakinannya berapa? 120 12 Keren Jadi sekarang lebih dekat Lebih dekat tadi malem atau lebih dekat hari? Jadi sebenernya tadi malem Kenapa? Karena tadi malem kan Jangan sombong dong, nengok dong Susah Kalo tadi malem tuh Kalo ini tuh udah tinggal dikit lagi Sampai nangis nangis, tadi malem lebih Kalo ini lebih lega sedikit Lebih lega sih Mungkin saya agak susah ya Tapi persiapan berapa lama sih? Sampai hari ini Sebenernya saya dari awal pacaran udah mau nyiapin ya Cuma ras itu belum ada Nah itu dia Ibu biasa dong yang belum meresu Iya loh Ini awal pacaran udah ada rencana Ras itu belum ada ya, Maya Belum ada Iya dong, kita waktu makan malem itu aja Belum punya ras itu Luar gini Apose, Diana yang Tuh, 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 tuh Ternyata aku sendiri, sini Mas Ternyata apa nih? Apalagi ibu kan temenannya sama saya Yang cingin parah benek Jadi kenapa? Waktu itu belum ada resku kenapa? Masih itu kenapa? Mama kenapa? Karena masih Yang timbul Yang timbul Jarang ketemu Hmm Itu-itu Aku fear jarang ketemu aku Sering ketemu ini Ternyata jarang dua-dua Oh my god Kamar Mami Gapapunis kemudian Oh my god Oh my god Jadi itu yang bikin akhirnya Sampai akhirnya Oke dia mau jalanin Jangan usaha yang Giat Memohon 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 Iya Jauh-jauh ke rumah Maminya Sangat jauh Akhirnya di restu Jadi Percaya? Akhirnya Akhirnya Aku belum tahu kalau Aku tahu interogasiku Kalau diinterogasi Maminya Apa diinterogasinya? Macem-macem Macem-macem juga Kasian banget yang jadi Kasian banget Makanya itulah kenapa Sampai sekarang Instagramnya Janet itu Masih di private Hahaha Dia gak mau Mamanya pada stalking Itu ada tujuannya Hahaha Tapi dia stalking kita Wah gak bener Oh pasti dong Hahaha Karena disitu banyak cerita Aku diomongin apa nih gitu ya Tapi akhirnya persiapannya deh Sampai hari ini Sampai detik ini Apa yang paling bikin ribet Nah Sebenernya Restu itu yang paling buat kita ya Itu yang paling utama dulu dari kita Untuk bisa melihat keseriusan nya Janet terutama Setelah itu sih Begitu kita udah ridot Terus itu Ya Insya Allah lancar Kecuali memang kalau kondisi sekarang ada wabah Ya Itu pun kita sebagai orang tua Semua dikasih feeling kok Kasih feeling untuk Ini lanjut atau enggak ya Ternyata sama semua orang tua Jadi ya Yang justru yang begini nih mungkin Biar lebih hitam Iya Biar lebih arusyu Butuh waktu berapa lama sampai akhirnya Ngerestuin Nah butuh waktu berapa lama Setahun Setahun Berapa lama kamu pacaran? Nah selama itu Tiga tahun Kayaknya mendingan gue ngejauh deh Tiga tahun dan dari awal sebenernya niatnya menikah Ya Tadi kita kan dari awal udah nyiapin Makanya belum lulus Belum kerja Belum kerja Sampai akhirnya di tahun ketiga Akhirnya merestui Mungkin akhirnya baru merestui Bener-bener itu baru kemarin kalau saya Sabar ibu Ibu apa keringetan? Sabar ya Tenang-tenang Bukan restu gimana Akhirnya kita udah melepas Akhirnya melepas Karena anak Anak perempuan juga Gitu kan Kita bisa juga Mungkin ya pasti ada keberat Oke oke udah Ini udah mau mulai Oke Jangan gerogi Jangan gerogi Kamu ngomong sama diri sendiri Iya Karena saya trauma Semoga acaranya lancar Amin amin Semoga semuanya berjalan dengan langgar Saya akan lihat Intinya Ya Ya Ingat Ada aku Ada aku yang Jangan sampe kayak Yang Jangan sampe kayak Semangat Prosesi akad nikah sudah mulai nih pemirsa Cantik dan ganteng ya pasangan calon pengantin ini Sebentar lagi akan dilakukan hijab kabel nih Duh jadi ikut deg-degan Semoga lancar dengan sekali ucap ya Saudara Janet Harisma Himawan Prabowo bin Teguh Widodo Harisatria Legowo Saya nikahkan Dan saya kawinkan Dan saya kawinkan anak kandung saya yang bernama Gyanirma Ghafrila Herman Kepadamu Dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan logam mulia 10 gram dibayar tunai Saya terima nikahnya Saya terima nikahnya Gyanirma Ghafrila Herman Dinti waskita Herman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai Sah Alhamdulillah Alhamdulillah Tentang istri Langsung aja nih kita tanya-tanya Kak Rus Udah sah Alhamdulillah Alhamdulillah Deg-degan kelihatan mukanya Masa sih? Aku lebih dedegan kemarin Kayak ibu yang mau ucap kamu Kenapa dedegan kemarin? Karena kemarin kan acara Kalau buat aku ya Kalau ini kan memang sakra buat penganten Kalau kemarin tuh kan seperti orang tua itu Lagi melepas anaknya Prosesinya kan gitu Pengajian Mohon doa Supaya selamat Mohon doa Semuanya gitu Terus terakhir kan yaudah Nih kita Mengikhlaskan nih Udah kamu Melangkah ke gerbang pernikahan Tapi ibu dari tadi tuh kelihatan ribut banget Gak bisa banget duduk disini Diem gitu Diem tenang Merhatiin anaknya gitu Hei Kenapa sih bu? Oh saya orangnya perfeksionis Saya perfeksionis Kalau ada tim kreatif disini Itu pasti akan hasrat Ya tadi aja saya gak kenal itu Mas Siapa itu mas-mas itu? Aku gak tau Mas-mas itu siapa? Pokoknya pakai kemeja putih Begitu dia nawarin Mau di Ya oke nanti Udah kena deh itu mas begitu Memperkenalkan diri pada saya ya Karena tadi saya juga dengar Mas-mas itu langsung resign Udah gak mau lagi Gak resign Gak mau lagi Kalau sama ibu yang ini Saya gak ikutan Untuk keseluruhan acara nih Gimana hari ini? Alhamdulillah ya lancar Tadi tausiah dari Pak Ustadz juga Ibu tuh terlihat itu Itu aduh Pak Ustadz tausiahnya tadi Kayaknya itu kayak Bisa membaca banget gitu Keinginan ibu-ibunya Karena itu paling teriak lah dia Benernya pada saat Gaji suami ada di tangan istri Itu berkah Ingat Gaji suami itu semuanya Harus di tangan istri Supaya berkah Supaya berkah Berkah Iya kan Supaya berkah Jangan lupa kalo misalnya udah Sah cincinnya tunjukin Jangan kalo suami udah terima royalti Diam-diam baik Wah itu siapa? Itu siapa? Mem si abis ini yang siapa? Emang kenapa? Eh gila lu Gila sih Itu junior gue bisa-bisanya lu kayak Please Please Udah belum? Udah Pak Udah ya? Udah ya? Oh ini keluarga Kalimalang udah belum masuk ya? Udah udah Warga Kalimalang ya? Nekot banget sih nih yang kawin Foto Mulu Gapain sih? Lu kan juga waktu itu kan Lu juga ribet kan? Lebih ribet Udah lah Masa lalu ya Udah pada Gitu Kalo lagi anget-angetnya gitu Foto Mulu Kalo udah ga anget Biasanya diapusin fotonya Hahaha Oke pemirsa Sekarang saatnya Gracia Kasih pertanyaan untuk suaminya Giani Alias Janet Dan juga untuk Kak Rose Dari jawaban-jawaban mereka Bisa kelihatan nih Siapa yang lebih tahu soal Giani Kira-kira Janet atau Kak Rose yang lebih tahu? Kira-kira-kira Kira-kira 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 Kira-kira